Terima kasih. Minyak kita yang dijual seharga 15.000 rupiah. Dirinya mengingatkan agar harga dijual sesuai HET, mulai dari tingkat distributor hingga pedagang. Di sisi lain, harga minyak goreng curah disebut masih dalam rentang harga normal dan bahkan ada yang dijual di bawah HET. Pemendak menyebut, pemerintah akan terus memantau dan menjaga pasokan serta stok agar harga di pasaran terjaga. Tidak hanya untuk minyak goreng saja, namun juga komoditas pangan lainnya. Kita lihat beberapa komoditas pangan pokok, itu di harga yang relatif stabil. Kawak merah, kawak putih, untuk kita lihat minyak curah dan minyak hitam. Memang ada sedikit situasi di harga minyak hitam. Tetapi tadi saya tanya ke ibu pedagang, bagaimana harganya diambil dari distributor sudah agak sedikit lebih mahal. Saya pikir tadi saya sudah komunikasi dengan Pak Kadis, Pak Kadis, Pak Kadis Kota, untuk memastikan supaya harga yang diperoleh di saat beliau itu mengambil barangnya di distributor itu tidak boleh mahal. Kita lihat beberapa komoditas pangan pokok, itu di harga yang relatif stabil. Kawak merah, kawak putih, untuk kita lihat minyak curah dan minyak hitam. Memang ada sedikit situasi di harga-banyak hitam. Tetapi tadi saya tanya ke ibu pedagang, bagaimana harganya diambil dari pangkat ini.